Hasil komunikasi tadi gini mas, jawabannya cuman umahmu jagadmu. Membangun rumah atau renovasi rumah cuman di depan saja itu sama seperti setekahmu. Pesugian kandang bubra. Pesugian ini adalah salah satu jenis pesugian yang boleh dikatakan dianut atau dilakukan oleh banyak sekali orang-orang yang dalam kondisi kepepet. Atau barangkali dalam kondisi kepepet kejiwaannya atau memepetkan diri. Rasa serakah, tertekan, atau rekan terjepit oleh masalah menjadikan mereka gelap mata. Nah, bagi para pelaku pesugian kandang bubra, membangun atau merenovasi rumahnya setiap tahun adalah semacam kewajiban. Kenapa seperti itu? Kali ini, kita akan mencari tahu bersama Mas Pujo Kuswoyo, mumpung kebetulan kita berada di Magam Geramat Tembung Boyo, Dangkrang, Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya, Purposa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Masih dari kuburan Tembung Boyo atau Magam Tembung Boyo, yang mana sekali lagi tempat ini dikenal sebagai pusat pesugian kandang bubra. Ini di Dusun Dangkrang, desa ketempatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya masih bersama Mas Pujo Kuswoyo, memang sering kita ajak kayak gini ya. Dua tahun sudah kita enggak ngobrol seperti ini. Nah, tentu setulur kan sudah sangat familiar ya dengan apa yang namanya pesugian kandang bubra. Nah, kemudian bahaya-bahayanya dua tahun lalu sudah kita kupas itu. Namun satu yang belum sempat kita kupas adalah masyarakat secara umum mengetahui bahwa pelaku pesugian kandang bubra itu selalu merenovasi rumahnya setiap tahun. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingatkan sekali lagi. Nek pengen sukih nyambet gai lho. Ya mas, pengen sukih nyambet gai. Hal-hal yang menyimpang itu tentu saja dampaknya di kemudian hari akan sangat luar biasa. Kita hidup tidak hanya di dunia fana ini, tetapi kehidupan abadi kita adalah di hari nanti. Nah, Mas Pujo, tentang pertanyaan tadi yang memang secara umum banyak ditanyakan oleh netizen, penonton kita, maupun orang-orang awam juga, dan bahkan sampai terjadi orang-orang itu niteni, oh, petanggaku ini ya, bentahun kok bangun rumah, renovasi rumah, ini, 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 terus arahnya ke depan terus. Itu apa pelaku pesugian kandang bubra ya? Sampai kan sering terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Bahkan guyonnya kalau di desa itu ada orang yang tiap tahun bangunnya, biarannya sampai kandang bubra ya, kanan sebagainya. Boleh dijelaskan, Mas? Hasil komunikasi tadi gini, Mas. Jawabannya cuma, umahmu jagadmu. Oh. Jadi kalau penemuan saya itu, syarat membangun rumah atau renovasi rumah cuma di depan saja itu sama seperti setegah bumi. Karena jawabannya cuma simple itu tadi, umahmu jagadmu. Terus, ya kalau memang penemuan saya itu untuk setegah bumi. Dan setegah bumi itu sebenarnya bukan cuma merenovasi rumah saja kalau penemuan saya itu. Ada juga yang seperti membuang uang koin sejumlah 13 itu ke perempatan atau pertigaan. Cuma sebar, terus ada lagi jajanan pasar itu dibagikan ke anak-anak. Itu juga bisa disebut dengan setegah bumi. Tapi yang paling banyak digunakan itu buang uang koin sejumlah 13 itu buang ke perempatan untuk pertigaan jalan. Tujuannya untuk apa itu? Sejarahnya untuk setegah bumi. Karena hidup kita kan di bumi apa yang kita makan, yang kita hasilkan atau untuk kita hidup kan semua kan dari bumi ini. Oh iya, iya, iya. Jadi ya itu setegah bumi dan kalau sepengetahnya saya tadi kenapa setegah buminya kok merenovasi rumah? Ya kita tinggalnya di situ, hidup kita di situ ya harus kita perbaiki. Dan kenapa di depan kalau silokahnya atau apa ya? Sasmitoni ya. Sasmitoni orang Jawa itu kita harus semakin maju. Oh. Teman saya cuma seperti itu dan itu mulai dari pertama orang mencari di sini ya syaratnya cuma itu. Yang di setelah sukses ya. Sebenarnya dari apa enaknya ngomong pendukus ini itu enggak ada syarat-syarat mas. Enggak ada. Sebenarnya enggak ada syarat-syarat kalau sudah berhasil harus gini. Ya enaknya ngomong kalau kita sudah kaya kan harus sedakoh lah. Iya, iya, iya. Jadi ya harus dengan cara seperti itu. Itu kan enggak wajib sebenarnya enggak wajib. Tapi kok kesannya menjadi wajib bagi perempuan kandang bubrah? Apa ya, masuknya lagi ke doktrin mas. Doktrin itu seperti sumpah. Karena banyak yang meyakinkan. Iya, dan itu menjadi perjanjian yang suatu perjanjian yang sudah terikat, kuat. Kalau di dalam pikiran mereka itu kalau enggak dilakukan akan terjadi sesuatu. Dan itu sudah menjadi doa yang sangat mustajab. Dan akhirnya benar-benar nyata. Iya, kalau sebenarnya kalau kita ke sini cuma untuk ngalah berkah. minta untuk dilancarkan. Jadi tanpa ada syarat pun di sini itu enggak wajib. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Jadi memang dari kandang bubrah sendiri atau dari tembung bubrah sendiri tidak ada syarat atau kewajiban. Setelah sukses. Itu enggak ada. Terus bangun rumah itu sebenarnya enggak ada. Enggak ada. Terus lagi seperti yang penjelasan tadi yang sebelumnya itu. Kenapa kok menjadi bahaya ya niatnya tadi bergantung niatnya. Dan apa yang mereka lakukan di sini. Kalau mereka lakukan dengan secara ritual yang sangat membahayakan atau dengan cara ritual yang sangat apa ya. Sangat terlalu dalam atau neko-neko lah. Ya, jadinya ya bahaya juga. Sangat bahaya juga. Justru bahaya-bahaya itu timbul karena ulah mereka sendiri ya. Ya, betul. Kalau ada orang kalau kesusahan ke sini dengan niat yang baik, malah berkah. Itu jadinya sepertinya baik. Asal tahu tujuannya, mintanya ke siapa itu tadi loh. Ya, ya. Ojo sampai salah ciptol. Meskipun di sini mintanya tetap ada. Ya, gini. Kalau tahu di sini itu apa ya. Terkenanya yang menunggu sini siapa? Masa malah, kurang paham saya. Cuma kalau dulunya kan seperti yang kemarin kita sampaikan menurut riwayat. Di Ageng Imam Purboyo itu. Nah, gini. Kita berdoa. Ya. Kalau keyakinan orang Jawa itu kalau orang yang sudah meninggal dan mereka itu istilahnya seorang wali. Itu kalau orang Jawa kan masih meyakini doa wali yang sudah meninggal itu bisa cepat dikabulkan. Nah, kalau seharusnya berdoa dan meminta kepada Mbah, siapa tadi? Imam Purboyo. Imam Purboyo suruh membantu berdoa kepada Tuhan agar hajatnya terkabul. Bukan kok. Tertawasul. Ya, bukan kok Mbah. Saya minta kepada sampaian untuk saya agar berhasil. Itu salahnya cuma itu. Nyiwuni tetap pada Gusti Allah. Ya, dunia jakat ini ada yang bau reksa. Karena doa itu di manapun tempat, dengan bahasa apapun, Allah itu memahami dan maha mengetahui. Sekaligus juga maha mengabulkan. Tuhan itu enggak sesulit apa yang mereka pikirkan. Kita sedang keadaan dalam masalah yang susah. Dalam hati kita ingin bangkit lagi itu saya sudah mendidak doa loh. Ya, betul. Dan Tuhan itu sudah dengan secara langsung bisa mengabulkan di dalam hatinya itu. Di dalam hatinya itu. Tapi kan dengan cara sesuai ini mereka menjadi tambah mantap. Begitu ya. Jadi ini lor, kalau kita lihat tadi dari yang disampaikan Mas Pujo bahwa bahaya bahaya yang timbul atau mitos-mitos yang ditimbul. Sehingga mereka para pelaku itu kemudian bangun rumah bagian depan tiap tahun. Itu lebih kepada keyakinan yang ditimbulkan oleh prasangka mereka-mereka sendiri. Atau dulu barangkali di era wajur kunci yang sekian pernah ada percayaan itu. Sehingga akhirnya dituturkan secara tular menular. Tutur, tinular. Tapi kalau yang asli sebenarnya enggak ada. Enggak ada gitu ya. Inak, mahlubi niat. Segala sesuatu berdaa. Tergantung apa yang menjadi niatnya. Niatkan tetap nyubun, tetap mimpat pada kusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jangan pernah meminta kepada selain kusti Allah. Karena hukumai jelas banget. Itu loh ya. Walatu serikillah. Terima kasih obrolan kita hari ini Mas Pujo. Semoga bermanfaat untuk kekumpirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.